Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menonton video saya jangan lupa menonton sampai habis sampai selesai ya biar nggak salah paham jangan lupa di like subscribe dan di-share juga untuk video kali ini ada DVD Audiobank yang layarnya seperti ini ini suara masih ada suara radio masih kemerosok masih kemerosok di speaker nya ini karena saya sambung speaker ya cuman kendalanya seperti ini seperti di judul ya tidak ada tampilannya atau USB nggak jalan kaset kaset juga sebenarnya muter ada suara kaset muter cuman kadang mati-mati atau kadang pas radio pindah ke kaset atau loading sendiri ya kalau yang tampilannya ada kaset masih jalan cuman kalau ini kena getaran nah mati dah suara kaset mati pindah ke radio Oke langsung bongkar secara saja kita pertama akan cek gini tampilannya Kenapa enggak muncul enggak ada tampilannya cek aja dulu matikan terapunya ini bautnya disini sama disini udah nggak ada bekas di service ini ini rusak begini karena kena setrum 24 volt karena ini bekas di mobil tanky tanky apa tadi tanky bensin jadi sedrumnya dikasih 24 volt begitu saya cek sedrumnya di mobilnya ternyata 24 volt kita akan cari tahu kenapa display nya itu tidak ada tidak muncul man lampu back backlight nya ada hai 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 ini isinya ternyata ada telur cakcak ada cangkang telur cakcak udah kecah semua kirain masih daisinya ternyata cicat cicatnya udah menetas oke langsung saja di apa namanya cari tahu ya cari tahu di cek seterungnya dulu ini krop hitam di bodi nyalakan lagi setrum krapuh nyalakan tipnya ternyata kita akan periksa bagian 5 volt ada 3 volt untuk program ada ini untuk ke MPEC dari IC yang kakinya 5 ini akan kita coba USB dulu colok USB colok USB tampilan tetap tidak ada biar ketahuan ya setrum ya udah keluar apa enggak gitu ternyata setrum masih normal ini bagian sini banyak resistor tahanan tahanan diperiksa tetap apa setrumnya setrum masih pada ada terima kasih ini mencurigakan ini disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau kepalanya kepalanya posisinya masih hidup hati-hati kalau posisinya masih hidup itu harus hati-hati kabel bagus disini ada yang kebakar tanda-tanda kebakar 4,8 4,9 ini kebakar tapi masih keluar setrumnya disini ada tulisan tulisan kodenya ini ternyata buat sensor remote kakinya 3 ini ada sensor remote di bawahnya ini akan bersihin dulu pakai thinner bersihin dulu kita biar kelihatan kelihatan tulisannya nyalakan lagi shift blank 9V ada ground remote remote ada data 1,2V clock 3,4 K1 3,2 K2 K5 ada volt 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 B ini apa USB 5V ada DPDM ada 3 volt 3 3 ada clock D O ada tempat jadi semua setrumnya ada semua ini kemungkinan IC ini mati karena gak ada panas-panas sama sekali ya jadi akan diganti IC ini dulu karena gambarnya blank begini kan gak kelihatan sama sekali kita akan carikan IC ini dulu langsung dibongkar saja oke saya dapat IC nya ini sama tapi bekas ya kalau nyari barunya saya gak tahu silahkan cari sendiri aja dimana yang ada tulisannya ht18 ht1621b 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 lainnya kecil-kecil banget hai jadi hai hai apa ya hai hai ya gimana ini aja nyabutnya itu gimana cara masing-masing yang penting apa namanya jalurnya jangan sampai jangan sampai pada rusak terlalu terlalu mepet kakinya terlalu kecil-kecil kakinya terlalu kecil kakinya terlalu kecil panas ini setelah disebut kita bersihin bekasnya bekas 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 dipasang lagi enak enggak beda ngejendol apa bekasnya ini kalau pada melundung itu dipasang IC baru lagi pasang lagi IC jadi beda angkat pada sudah susah kakinya enggak bisa rata mungkin sudah mungkin sudah ini ini gantinya terlalu 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 kita coba pasang jangan lupa titiknya disini titiknya disini sebelah sini ada tandanya yang di PCB juga kalau yang enggak ada tandanya harus diperhatiin pas nyabutnya biar tidak terbalik kalau terbalik sama aja saya bohong bagusnya itu kalau pasang IC SMD ini pakai timah timah cair dibantu dengan low fat kalau pakai timah biasa ini agak repot dikasih low fat atau pasta solder namanya dibanyakin aja biar kaki-kakinya ini kalau disolder misah enggak jadi satu waktunya menyolder ini yang repot ini menyoldernya ini karena kaki solder sama yang disolder itu gedean solder kaki solder mata solder harus ekstra hati-hati biar enggak apa namanya biar enggak jadi satu biar enggak jadi satu biar enggak jadi satu yang ini yang yang ingat tidak tidak ada yang itu tidak 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 Hai kalau cara menyolder ini bisa apa ya Hai dengan cara masing-masing hai 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 soldier dengan cara masing-masing gimana enaknya yang penting tidak nempel satu satu sama lain kaki-kakinya dan juga apa namanya PCB nya tidak rusak Hai itu aja yang diperhatiin waktu menyoldera karena kalau rusak jalurnya itu akan menambah repot malah kadang udah nggak bisa diakalin lagi kalau jalur terlalu pendek misal untuk mengelupas satu disambung udah susah kita tes Hai ah ada loading Hai ternyata emang betul lah eh apa ini isinya yang rusak Oh Captain loading hai 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 udah sudah beres ini isinya yang error nomornya kelihatan cuman kalau beli baru saya enggak tahu tempatnya yang lalu ini saya dapat dapat nyabut dari sini dapat nyabut dari ini bekas tip juga itu apa namanya layar blanknya sudah teratasi sekarang kembali kepada yang kasetnya mati-mati atau kembali ke radio tiba-tiba kembali ke radio ya mati-mati kasetnya atau kembali tiba-tiba kembali ke radio tiba-tiba loading itu di mekanik ini ada sudah suite dibawah sini sepertinya saya sudah pernah bikin videonya ya tapi apa double din kalau ini kan DVD biasa kecil suite dibawah ini udah kotor bersihin aja suitnya buka baut ini baut ini muka nanti kelihatan bersihin soketnya apa suitnya bisa disemprot atau dibongkar suitnya dibersihin yang penting bersih gitu ya ada kotoran di dalam suit suitnya ini soalnya kecil-kecil sekali biar tahu suitnya ini kalau udah kotor jadi kena getaran gerakan atau ini bergetar tipnya di mobil kemudian ada bergetar itu akan mati-mati karena ini suit suit buat loadingnya ya nah ini suitnya seperti ini ini suit ini malah tidak bisa balik kadang cukup dibersihin pakai semprotan atau dibongkar suit ini bisa juga yang penting bersih ya kalau ada sih ganti baru cuman seumur-umur saya nyari belum ada yang jual makanya bersihin aja atau ganti bekas kalau punya bekas-bekas bisa diganti kalau beli baru saya juga tidak tahu bisa nyaranin dimana beli baru untuk komponen-komponen seperti seperti itu ya atau IC IC SMD ini juga saya belum pernah beli baru kalau yang gede-gede seperti sunplus gitu banyak di online cuman kalau yang kecil-kecilnya ini Hai kayak isi buat ini kan biasanya agak susah udah muncul kaset jalan loading USBnya cabut nah ini masih kembali ke radio dia belum bersih Hai kalau memang udah susah bersihin harus dikati ya ini kalau di mobil yang suspensi mobilnya orang bagus ini kena getaran jalan-jalan rusak atau polisi tidur ya akan mati apa pindah ke radio biasa kan pindah ke radio ke dis lagi yaitu kerusakannya dari suite yang tadi ya mungkin sudah paham untuk video kali ini jangan lupa like subscribe dan share nya juga terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.